Setelah menimbulkan keresahan di masyarakat karena mengaku sebagai rosol dan mengabarkan keamat segera datang, Cecep Solihin bersama pengikutnya melakukan tobat di hadapan anggota Majelis Ulama Indonesia di kediamannya di Samoja, Bandung. Setelah melakukan pertobatan, Cecep berjanji memulangkan seluruh pengikutnya yang telah meninggalkan keluarganya. Petugas Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, membaikat pemimpin aliran sesat Cecep Solihin beserta puluhan pengikutnya di Samoja, Bandung, Wetan, Bandung. Pria beristri tiga dan ayah dari 23 anak ini mengaku hilaf akibat minimnya pemahaman agama yang dimilikinya. MUI Bandung menyebut Cecep belajar agama secara otodidak. MUI juga telah memberikan pemahaman tentang agama sekaligus memastikan Cecep telah bertobat dari pemahamannya yang keliru tersebut. MUI berusia anak kedua RT 01 perurahan Samoja. Saya selaku Sekretaris MW Kota Bandung telah membina tadi dari mulai duhur sampai sekarang tentang pemahaman dia. Jadi dia hanya memahami belajar dari otodidak. Dan tadi pernah disempat ditanya, dia pernah jadi simpatisan mendengarkan ceramah-ceramah pengajian-pengajian di mana? Di persatuan. Kemudian di mana lagi? Di Agym. Kemudian? Patian Ali. Bukan sebagai muridnya. Jadi dia tegaskan, saya bukan murid dari persatuan, saya bukan murid Agym, saya bukan murid Atian Ali.